Kepala Selam KRI Nanggala 402 yang telah hilang kontak saat sedang melaksanakan labian. Kepala Selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali sejak Rabu lalu hingga saat ini belum ditemukan dan setelah 72 jam lebih pencarian kila. Kemudian kehilangan Kepala Selam KRI Nanggala 402 Pemerintah Pertahanan Indonesia mengesahkan menjumpai tupahan minyak di lokasi aset tentera negara itu kali terakhir bersentus hubungan. Sekretari Austin berbicara kepada Minister Defensi Indonesia today to make sure he knew that this aircraft was coming and also to make an offer for any other additional support or assistance that the Indonesian government might have. Indonesia is a good friend and strategic partner. The news of the missing submarine is deeply concerning. There are over 50 submariners on the boat and the reports which we heard overnight are clearly going to be deeply distressing to the families of those submariners indeed to the Indonesian. Selama lima hari pencarian ini beberapa barang yang diduga identik dengan KRI Nanggala berhasil diangkat. Kapal MV Megabakti Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM digerakkan bagi menyertai operasi mencari dan melamat SAR KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Pesawat milik Angkatan Laut Amerika Serikat Poseidon tiba di Lanut Igu Sri Lurah Rai, Bandung, Bali. Pesawat ini akan membantu TNI dalam pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Angkatan Laut India menggerahkan kapal selam penyelamat kapal selam Deep Supremance Rescue Bailey Health atau DSRV untuk membantu operasi pencarian kapal selam milik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!